Jadi mau liburan 2 bulan ke Hongkong Nah, sekarang posisi samen dimana? Saya di Hongkong, anak saya yang mau ke Hongkong Waduh, keren Umur berapa anaknya? Dulu pernah, tahun 2019 Cuma 3 minggu anak saya sekarang umur 20 Oh, oke, bisa, bisa Dulu saya mau minta 2 bulan Kenapa kok minta 2 bulan? Ya kan dia udah gak sekolah Udah bebas, udah lulus Udah gak ada Udah gak masih bebas Udah mau ketemu Tapi sudah pernah Ini ceritanya dia Iya mas, mas dulu Lanjut, 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 samen dulu Ini ceritanya dia kan udah lulus SMK Udah gak mau sekolah lagi Jadi tekangan sama mamaknya Mau minta 2 bulan gitu Terus? Terus mau liburan dari Mei tanggal 25 sampai Juli tanggal 25, 2 bulan gitu Bisa gak mas? Kan katanya kalau turis Indo ke Hongkong 30 hari Apa seten visa, apa bagaimana gitu? Iya Jadi nanti Gimana mas? Masuk ya Kalau masuk Ya Sudah diberikan 1 bulan Nanti kalau mau 2 bulan Ya keluar ke Makau Terus balik lagi Selesai Oh berarti sekurang berapa hari ke Makau nya sebelum habis Iya, sebelum habis Sebelum habis Kurang 2 hari Keluar dulu Misal Misalnya Dari tanggal 25 sampai 25 Dikasinya kan sebulan Saya ke Makau nya itu Keluarnya Apa gak? Ke imigrasi mas Ya iya Lewat imigrasi Ya 25 Misalnya habis ya 25 malem habis Pokoknya tanggal 25 habis 25 sampai keluar ke Makau 2 hari 26, 27 28 Balik lagi ke Hongkong Sekal ditanyain Kenapa kamu balik lagi ke Hongkong? Iya Saya masih Belum puas Masih ketemu ibu saya 1 bulan Habis itu saya pulang Makanya Tiket pulangnya harus juga ada Tapi bisa Enggak mas kira-kira Ya Kalau saya jadi Yang jaga border di Imigrasi ya Saya bilang bisa Masalahnya saya ini bukan imigrasi mbak Kalau samen bertanya Kalau samen tanyanya bisa dan gak Pengalaman saya 23 bulan bisa Ayo Oh iya Nah itu yang saya Saya minta jawaban itu Yang sudah pengalaman gitu Mas Ute Tapi Pengalaman saya belum tentu berlaku Sama anak sampean loh ya Iya mas Pengalaman saya Belum tentu juga bisa berlaku Buat anak sampean Bisa dipahami gak? Iya 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 Tapi kalau tanya sama saya Saya sudah pernah 23 bulan keluar masuk Keluar masuk Hongkong Itu saya Iya Terus Terus gak berlaku Nenggo anakku Karena dia Turis gitu ya Saya juga turis Gini loh Maksud saya itu Apa yang terjadi dengan saya Apakah juga nanti terjadi dengan anak sampean Itu kan Sing nentokno imigrasi mbak Bisa dipahami gak? Iya iya Kitanya cuma berusaha Iya 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 Karena saat ini Cuma dikasih 30 Karena belinya tiket 2 bulan Terus cuma dikasih 30 hari Harus pulang Terus tiketnya Beli tiketnya jangan Jangan sebulan Iya kan? Enggak Maksudnya Beli tiketnya kan Rang bulan Jangan Terus Kalau seandainya cuma dikasih 30 hari Gak boleh lagi Suruh pulang Kan masih nunggu Tiket yang itu Apa hangus? Gitu loh Aku ngomongnya Semen denger gak? Semen denger gak aku ngomong? Dengar Soalnya aku ngomong Semen terus saya ngomong Berarti kan bisa jadi Gak denger yang apa saya ngomongin Halo? Iya mas Iya mas Belinya itu jangan Satu bulan Kalau Semen yakin Beli satu bulan Dan yakin masuk Silahkan Tapi kalau belinya Cuma seminggu Atau minimal 2 minggu Ya Dulu kan dia pernah Ada catatan kan Paspornya kan masih sama kan Belum ganti kan Iya Dibilang aja Dia bisa bahasa inggris Dia ngomong Aku ketemu ibuku Aku sudah di Kosin sama ibuku Apa semua 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 Ibaratnya Dia bisa ngomong kayak gitu Yaudah kasih masuk kan Begitu kasih masuk Oke Tiketnya tanggal berapa ya Ibaratnya Satu bulan Terus kita keluar ke Makau Nah sebelum Sekali lagi Sebelum Dua kali Dua puluh empat jam Dua hari Sebelum tiket itu kepake Kalau visanya udah turun Segera diperpanjang lagi Sebulan Bisa di Tukuk tiketnya sebulan Iya Nanti diperpanjang lagi Bulan depannya Saya dulu pernah Manjangin Sampai Enam bulan Jadi maksudnya Berarti gak langsung 12-12 bulan Tiketnya ya mas Enggak Maksudnya manjangin 6 bulan itu Setiap bulan Tak panjangin Tak panjangin Tak panjangin Bayarnya 800 Dolar Saya pernah Ya maksud Aku maksud Nah Jadinya kayak gitu caranya Tapi sekali lagi Saya gak mau Apa yang saya omongin itu Nanti Ternyata Salah Sampai kan ngomong Alah Dikandani sandru Podohai Ngapusina Aku gak mau kayak gitu Semua orang Problemnya beda-beda Aku maklum Paham Makanya Aku gak mau Salah-salah Ucap Makanya Aku tadi ngomong Berlaku buat saya Belum tentu berlaku Buat angges Sampai kan Aku bilang kayak gitu Tapi Cara dulu Yang saya lakukan itu Begitu Begitu Aku maksud Oh iya Kadang TKW juga Imigrasi juga Pada podoh TKW Beda ngasih Ngasih Kisah ini Aku Ngerti Kalau Kalau Sudah sadar Aku seneng Jadi kan ada orang Yang ditelan mentah-mentah Maham gak Kalau yang ditelan mentah-mentah Alah Ngomongannya Sandru Ternyata Gak kebukti Nang-anakku Jadi aku Sampai salah-salahan Orang Orang Aku maklumi Soalnya Aku ngerti Imigrasi Kuih Nentok Ngenaipirang Tino Piro Imigrasi Yang penting Alasannya Bener Alasannya Tepat Terus posisi Sampai juga Bisa ditemui Bisa ngobrol Anaknya bisa Diajak Diskusi Sekali lagi Namanya Imigrasi itu Random check Belum tentu Orang hari ini Masuk Besok Masuk Lagi Sama-sama Tiga orang Masuk Yang dua Masuk Yang satu Ketahan Nah itu kan Imigrasi kan Begitu Besok Lakukan hal yang sama Kalau Guaransi 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 Majikan Garansi Masuk Lies Telepon Nopo Surat Ya mas Ya gapapa Telepon Boleh Surat Boleh Jadi Tulis Majikannya Tanda tangan Nomor KTP Majikan Nomor Telepon Majikan Surat itu Yang asli Sampai Kirim ke Indonesia Dibawa Anaknya Anaknya Itu buat Pegangan Di Bandara Oke Dibuat Tegangan Tidak usah Tidak Tidak Bagi Pinter Inggris Juga Langsung Sodor Nah Jangan Langsung Sodor Masuk Dulu Kalau Dia Kasih Masuk Baru Kalau Dia Dipinggirin Sodorin Suratnya Dari Majikan Iya Berarti Aku Ngirim Surat Di Sekom Majikan Seurung Terpen Mas Tanda Tangan Nomor KTP Majikan Terus Kopi Foto Foto Kopi KTP Majikan Wai Belang Itu Pas Sampaikan Foto Kopi Nomor Telepon Sembarang Di Template KKP Diklip Langsung Dicul Dilolos Oke Sip Ngerti Caranya Bingung Tinggal Dibalek Berarti Langsung Rung Bulan Sebulan Rinyuh Ya Dua Bulan Sampai Boleh Nanti Kan Dikonfirm Nanti Kan Dikonfirm Karena Sebaiknya Sebulan Aja Tiketnya Sebulan Nanti Direnew Lagi Tiketnya Kalau Sama Miss Yuni Bisa Biar Cuman 200 Kalau Tidak Oke 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 Mas Mas Tenang Aman Santai Oke Terima Kasih Anak Lanang Mas Mas Nanti Ngopi Ngopi Dulu Kan Lumayan Aku Oleh Kopi Seposamen Kan Enak Ya Iya Iya Mas Ngobrol dulu Nanti Kalau Diomongin Disini Banyak Yang Minta Kerjaan Sama Saya Terima Ngobrolnya Offline Jangan Online Ini Udah Tak Rekam Soalnya Oke Berarti Aku Telepon Sampai Offline Ketemuan Ketemuan Ayo Ketemuan Tapi Kalau Lihat Anakku Oke Mas Tak Matikan Dulu Kameranya Oke Teman Teman Mbaknya Mau Kita Sambung Omongan Yang Offline Jadi Tidak Kita Rekam Sekali Lagi Itu Sara Sara Silahkan Tonton Konten Saya Jangan Lupa Untuk Tonton Oke Itu Sama Oke